Oke ini saya sudah kelar bongkar petinya ya besok bakal dipakai muat apa gak tau sih yang penting turunin sini ya Nah itu udah kosong ya trepannya udah dicincin jadi kita bahkan langsung otw ke seolah-olah Rebecca di hai 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 Halo semuanya kembali lagi bersama saya dimansul di video Euro Truck Simulator 2 Oke kita bakal lanjutin driver story lagi yang dimana kan kemarin lagi kirim peti itu ya mau ke markasnya BRT gitu dan sekarang ini saya sudah dekat di markasnya BRT jadi jadi kali ini tuh nanti ceritanya kita bakal bongkar petinya terus habis itu nanti kita otw ke tempat pasang letternya ya kemungkinan kayak yang pas di video letter pertama itu ya yang seolah-olah Rebecca konsep tapi maksainya karena emang mapnya dan atau peta yang menyerupai Rebecca itu enggak ada ya jadi kayak ya seolah-olah aja sih memang saya pun merasa dimaksa banget sih ngapain sih itu tapi enggak papa ya karena kan cuma bercerita sama hiburan gitu ya jadi tidak usah berlama-lama kita bakal langsung aja masuk ke dalam game nya nah saya ini sekarang sudah berada di dalam gamenya ya kalau kalian inget ini adalah Indomart yang waktu kita bawa sapi ya karena kalau lewat sini itu jalurnya cuma satu ya kalau mau ke markasnya BRT gitu ya lewatnya sini nanti lewat dusun-dusun itu yang ada sungai-sungainya juga itu loh kayak gitu sih itu ya sekarang ini baru jam nempak gini ya sampai sini nanti kita ke markasnya BRT itu naik sini yuk nah sini nah di ujung ini yang seuncerit ini ya gitu ya udah yuk kita langsung on the way aja tuh Indomaret nya tuh dari waktu itu orangnya itu pacaran disitu terus yuk berdua tuh orang kurangin woi nih kalau di map jateng tuh AC-nya enggak keras nih karena ada lampu flip-flopnya lagi kemarin enggak ada Wah terasa roh sih menurut nih bagi kalian yang request giga 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 sabar yuk saya lagi ini yaitu Hai hehehe saya juga udah kepikiran jauhnya dua mobil bagus sih gitu jadi kalian tuh sabar aja gitu loh saya tuh sudah punya rencana gitu ya mau di gimana gimana in gitu sih Astaga sok-sokan kali kayak gitu ya sabar aja ya kayak gitu ya kayak gitu berapa kali ngomong ya kayak gitu ya Allah nih Oh nih bawah rally udah kayaknya seru karena suspensinya sudah saya bikin atos super atos Hai nih mentul-mentulnya itu udah enggak yang semut dong keras bos tuh ngedrip-ngedrip udah udah enggak guling-guling ya weh weh ya Allah ini saya nyetir ini termasuk nggak ngawur tapi pasti ada yang bilang bahwa ketiranya ngawur rasa roh terus yang sampai terbang gimana weh terkena terbang yuk Hai masa nyenggul tanggul doang kayak gini dibilang ngawur nggak ini menurutu nggak ngawur nih tuh ya lho nih tuh 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 ya lho banget nih kalau mau tak kasih bisa aja ya langsung wakbur ke sana loh gitu ya Allah nih tanjakan yang legend nih orangnya masih disitu weh ngapain kan di rumahnya mbok main waktu ini kita saya ding jangan mencoba rally lagi sih karena menurutku seru tapi trafficnya dibikin nol ya jadi kita sendirian sih di jalan itu kayak tim attack tim attack waduh nih sungainya nih rem lorutau ye saya udah nggak ngawur ya tadi bisa aja sih saya nggak rem nih langsung di belasnya 12 tangan suargo yo 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 inget ya kalian sering-sering baca deskripsi deskripsi karena di sana mood yang saya pakai sudah saya tulis markasnya BRT itu baru di ini yuk sama Mas Aryo dibenerin lagi kemarin kan belum ada lampunya nggak paham aku dikasih tempatku belum ada lampunya ini terus bangunannya yang itu masih rumahnya itu udah dibenerin juga sekarang udah jadi gitu tinggal nunggu Mas Aryo share nanti kita bakal markas tour yo waduh kita cek apa kakasnya yang udah jadi beneran jadi wadah pengen pada nanyain eh cara joinnya iye cara dapetinnya gimana Bang nama grupnya apa Bang Bang ya Allah BRT tuh grupnya cuma di WhatsApp yo dan enggak semua orang bisa masuk juga karena enggak open member juga sih kayaknya kalau cuma orang-orang dalam atau udah kenal secara real life di kalian kayak bikin ekspedisi aja sendiri gitu terus bikin juga markas gitu loh malah seru kalau bikin sendiri kan bisa sakpenakmu Dewi itu kalau ikut orang ya harus nurut sih gimana peraturan yang ada di sana kita kanan pos sudah sampai kita nak bongkal nih markasnya belum jadi Oh ini belum 100% belum 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 ada lampu-lampunya waktu itu lho peteng banget nih mundur selur nih saya nggak kamera dua ini mundur nyanyi lihat di sepion Astaga hub 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 eh kamera kue dan ini nanti kita tunggu di dibongkar dulu ya habis itu kita langsung otw ke seolah-olah Rebekah kayak gitu eh few moments later Oke nih saya sudah kelar bongkar petinya ya besok bakal dipakai muat apa nggak tahu sih yang penting turunin sini ya Nah itu udah kosong ya terpangnya udah dicincin jadi kita bakal langsung otw ke seolah-olah Rebekah di yuk kita lewat jalur berangkat yuk eh setak wah rajela sih parah-parah tuh truk saya weh pedalannya pas ngei weh kamera bebas gini tuh susah eh ya Allah udah bagus ya weh gini tapi kita mau tambahin lighter ya biar rame band reget si san Astaga kemarin konsepnya bersih sekarang misalnya wah karena mau ganti trek waduh enggak enggak nih kita lewat jalur ini lagi Oh bosan nggak sih Iya dong bosan saya pun pengen yang baru yuk saya pengen map Jabar Pro sih sebenernya tapi kok harganya lumayan kerasa ya bagiku tuh mahal segitu 100.000 tapi nggak tahu ini mapnya tuh kayak kayak gimana kalau lihat screenshotannya doang sih bagus yuk tapi nggak tahu sih saya takut kecewa lagi beli map sel itu oke semuanya ini kita sudah mau mendekati Rebekah konsepnya ya eh Rebekah seolah Rebekah konsep gitu Cini kita masuk gang yang ini ya kalian pasti inget sih kalau aku ya inget ini kayak kayak jalur-jalur dusun gini ya ceritanya sih kan kok ceritanya seolah-olah ya karena emang nggak ada map atau yaitulah map yang mirip jadi saya bikin naik yang yang nggak mirip juga nih pokoknya kira-kira kayak gitulah ya kalian paham game ini terbatas woi nih ada sapi yang ngambang di sini ya masih ya Allah mana sih bukan yang ini yang sono ada woi depan sana kita lewat kebunnya dulu nah abis itu baru nanti ketemu yang ada sapi ngambangnya itu ngebak atau gimana sih wih seluruh nah ini nih sapi ngambangnya nih hehehe kenapa kalian terbang eh itu dewa ya bagi suatu kepercayaan eh rumahnya ini wah astaga kebablasan nggak tuh eh yang ini atau yang bawah sih jangan lupa nih yang ini iyo yang ini yuk sudah sampai anjay sama sekali tidak mirip ya masa ini di rebek ada warung woi hehehe nggak papalah kira-kira kayak gitu ya ini Rebekah yang versi ETS kayak gitu oke semuanya sekian dulu ya untuk driver story kali ini karena di video kali ini tuh intinya saya mau nambahin lighter kayak gitu ya nanti jadi judulnya yang suka kayak gitu dan bagi kalian yang ada saran dan masukkan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar ya dan ini kan sedang di lighter mungkin membutuhkan waktu lebih dari satu satu hari jadi saya rencananya mau pinjem trek jadi bagi kalian yang ada saran langsung aja komen di bawah pakai trek apa kayak gitu ya nanti akan saya usahakan buat bikin gitu cuy dan terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis kalau kalian suka video ini jangan lupa like comment share dan subscribe oke see you next video